Pemirsa puncak perayaan hari ulang tahun ke-20 Rumah Sakit Daerah RSD Mangusada mengusung tema bersama mewujudkan transformasi kesehatan berlangsung meriah. Rangkaian perayaan ulang tahun yang diperingati pada 4 September 2022 diisi dengan berbagai kegiatan. Puncak perayaan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur RSD Mangusada, Dr. Iwayan Darte, disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung beserta seluruh komponen hospitalia RSD Mangusada Badung. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-20 Rumah Sakit Daerah RSD Mangusada diawali dengan kegiatan hospital touring sebagai pengganti funwalk. Acara puncak ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur RSD Mangusada yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung beserta seluruh komponen hospitalia RSD Mangusada. Meski sempat digir hujan, perayaan tetap berlangsung meriah. Direktur Rumah Sakit Daerah RSD Mangusada, Dr. Iwayan Darte mengatakan berbagai kerangkaian kegiatan telah dilaksanakan seperti bakti sosial, pengobatan gratis, berbagai lomba olahraga, fashion show dan seminar webinar tentang penanganan kanker usus dan seminar terkait pelayanan untuk penataan rekam medis yang baik di RSD Mangusada. Di usia 20 tahun ini, pihaknya berharap RSD Mangusada dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Badung. Selain itu, pihak rumah sakit akan melakukan pengembangan pelayanan seperti pelayanan kedaruratan medik, membuka pelayanan onkologi terpadu dan jantung terpadu, sehingga kedepannya masyarakat Badung yang membutuhkan pelayanan tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit lain. Acara ulang tahun Rumah Sakit Mangusada yang ke-20 yang kita laksanakan pada tanggal 4 ini ada beberapa rangkaian acara yang kita telah laksanakan. Yang pertama, ada bakti sosial di SD, untuk pemeriksaan SD terkait ketajaman penglihatan. Kemudian yang kedua, ada kita bakti sosial untuk pengobatan warga desa sendiri. Kemudian dari segi ilmiah, kita telah mengadakan juga kegiatan seminar webinar tentang JTCD ini dan penanganan kanser khusus. Kemudian seminar yang lebih menukik ke arah pelayanan yaitu bagaimana kita menata harga medis yang baik di Rumah Sakit Mangusada. Harapan kami di usia yang ke-20 tahun ini, kalau melihat face-back ke belakang, kita mulai dari klinik, perkembangan dari tipe C, tipe B, sekarang tipe B+. Harapan kami sesuai dengan rencana strategis kami, bahwa kami mau mengembangkan layanan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, seperti kita akan membuka bedah sentral untuk melayan ke karuratan medik atau pesen-pesen coba lurat. Kemudian kita akan membuka onkologi terpadu, kita akan membuka onkologi terpadu, kemudian kita akan kiriatri terpadu, kemudian jantung terpadu. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula penyerahan penghargaan serta kenang-kenangan kepada para petugas medis yang telah purna tugas dan dipindah tugaskan. Kenang-kenangan serta penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur RSD Mangusade, yang didampingi segenap jajaran manajemen dan hospitalia di lingkungan rumah sakit daerah RSD Mangusade. Selain berbagai hiburan menarik, perayaan ulang tahun yang mengusung tema bersama mewujudkan transformasi kesehatan turut diramaikan dengan berbagai stand pameran kuliner dan UMKM.